Selawak itu pun dimain-main, yang itu pun main-main, haji, kalau yang main-main ini orang biasa, saya tak heran, yang main-main ini orang yang kerti, kamu mendakwa itu, itu pendakwaan daripada kamu, kalau tak ada dalil, kamu penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu ya, Bahagia Dunia Akhirat, selamat datang di Cak Mujib TV guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dan belajar bersama Sheikh Nazrul Nasir ya guys ya, nah disini daripada cahaya kesaksian ofisial, oke kita akan belajar bagaimana sih istilahnya yang disampaikan oleh Sheikh Nazrul Nasir ini, jom kita tengok videonya, let's go Oke Pemain dengan selawat Apa ni, Sheikh Zanul Asri bila bagi ucapan, akan selawat di celah-celah Bila cakap-cakap Sheikh Zanul Asri dia akan berselawat kat tengah-tengah, lepas tu lagi cakap dia selawat kat tengah-tengah, selawat tu pun dimain-main Kita kalau tak setuju dengan orang, setuju tak setuju dengan orang ni pada Baik-baik jadi masalah tadi masalah yang maudu'iyah, pada tempat mana kita tak setuju Jangan tak setuju dengan orang sampai kait dengan semua benda yang berkait dengan keperibadian orang Berselawat dengan Nabi SAW tidak ditentukan dengan mana-mana waktu sekalipun Dan tu apa ni, perkara yang bukan semua orang diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan selawat pada setiap masa dengan mulutnya Dan digantikan kelemahan pada dirinya dengan selawat pada Nabi SAW Yang tu pun main-main Haji Kalau yang main-main ni orang biasa, saya tak heran Yang main-main ni orang yang kerti Dia sebut pula kata, selawat di celah-celah selawat ni Ini bukan ditunjukkan oleh mana-mana para salihin Ni kalam mana sebut ni Tak ditunjukkan oleh mana-mana para salihin ni, kamu ambil mana? Kamu baca semua kalam salihin Kamu mendakwa tu Tu pendakwaan daripada kamu Mana dalil takda' wali Allah Ta'ala yang waktu cakap tak sebut selawat pada Nabi Kalau takda' dalil, kamu penipu Haa, tu macam mana? Okay Kemudian, yang kedua Tak sebut kalau kata takda' sungguh Haa, sungguh kata memang takda' para wali yang baca macam tu Ketika ucapan, tak sebut selawat di tengah-tengah Adakah benda tu jadi bida'ah? Malalah, firna Sama macam wahabi Nah, tengok sikit-sikit wahabi, Ustaz ni Kita tak kata wahabi, kita tak macam wahabi Macam Nabi SAW waktu sebut Siapa ada tiga sifat Maka dia munafik, qalis Kalau ada salah satu sifat tersebut Maka dia ada ciri-ciri munafik Haa, tu macam mana maksudnya? Kamu ni ada ciri-ciri munafik ni Oh, kamu kata munafik tu, kata tak ciri-ciri Faham lagi elok tu Pagi sebut, pergi jelak Jangan bodoh sangat Kamu ni ada ciri-ciri wahabi ni Oh, kata wahabi tu, tak ciri-ciri Bukan mesti wahabi tu kena kumpul semua sifat dia Ada ciri-ciri pun kita boleh sebut ciri lah Faham? Haa, kalau reti bahasa InsyaAllah reti Matilah bahasa Malayu pun tak reti Bahasa Arab pun tak faham Nah, macam nak hantam tak habis-habis Kata tak ada dalil daripada sahabat Daripada ulama'-ulama' dulu buat Tak ada dalil Eh, hajib Kalau tak ada dalil Baik Kamu main mana? Kamu baca semua dalil Kalau kamu tak baca semua dalil Tak perlu mendakwa tidak ada dalil Betul Yang kedua Kalau ada dalil sekalipun Adakah benda tadi larangkan? Dilarang untuk kita berselawat Di tengah-tengah ucapan kita Tak ada masalah Jadi jangan main-main dengan kelemahan orang Haa? Jangan main-main dengan orang kata Oh, ni kelemahan Mereka tu kelemahan dalam berbicara Tidak petah dalam bercakap dan semua orang Ni kenapa nak kena body shaming ni? Bully cyber dia panggil Kenapa sampai main-main macam tu? Dan main-main pula dengan Tokoh dalam masyarakat Atau kamu kena hormati Walaupun kamu tak setuju Dengan sebagian pandangan Dan kita bukan semua setuju Dengan pandangan Tidak mesti kita kena Menolak Dengan apa yang baik Yang dilakukan Yang ni keburukan Daripada sikap Sebahagian orang Yang inginkan kemasyuhuran Tapi Menutup dirinya Kata dia tidak mahu kemasyuhuran Nah Moga Allah lindung kita Daripada perkara tersebut Dan moga Allah jaga Para ulamak dan para salihin Para awliya Allah subhanahu wa ta'ala Daripada perkara-perkara yang tersebut Nah Dia ajak adab kepada umat kita Adab yang paling utama sekali Dia tidak ada adab Diajar pula oleh orang-orang Yang ada pengetahuan dalam agama pun Ajar umat dengan tidak ada adab Dan tidak pula mengajar pula Dengan apa ni Dengan kemaafan Minta maaf dan seumpama Ini tak ada Ini perkara yang buruk Yang selalu disebutkan oleh sebagian orang Ini moga Allah ta'ala Lindung kita daripada perkara tersebut Dan moga Allah ta'ala Lindung kita daripada Buruk adab dengan Siapa sahaja Nah Karena kita tak tahu Siapa yang baik di sisi Allah ta'ala Nah Kamu cakap berfakta Pada setiap ucapan kamu pun Kamu jangan kata Orang yang mungkin Dia cakap tersilap Dalam satu masalah tadi Maksudnya orang ni Tidak baik di sisi Allah ta'ala Maksudnya Bukan nilai dengan perkara tersebut Pertama Jadi Jadi jangan cepat sangat Nak Apa ni Nak Menyalahkan Dan kemudian Nak memerendah-rendahkan orang ni Betul Dan jangan lupa Kata kebetahan Dan juga Kekuatan kita Dalam memberikan ucapan Ini daripada kita Allah ta'ala yang bagi Allah ta'ala boleh tarik Bila-bila masa Nanti waktu tu Kamu nak ganti dengan apa pula Dengan kalimah kamu Yang tidak petah Waktu tu Lama Lama tu Kena hati-hati Jangan sampai Apa ni Diberikan dengan keburukan Oleh Allah ta'ala Dengan sebab Kebaculan Ucapan kita sendiri Dengan sebab Kelancangan ucapan kita Yang buruk Dengan Siapa sahaja Dikalangkan Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Kena hati-hati Hati-hati Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Okay guys Dah selesai videonya Dan itulah tadi ya Berkenaan dengan Isu baca salawat Di tengah percakapan Ya Tak ada salah Kalau menurut saya Kan Allahumma sallallahu alaihi wa sallamah Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Masya Allah Di dalam sebuah hadis saya ingat itu Orang yang dekat dengan Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku Mungkin daripada hadis itu timbul kepada kita Kecintaan yang sangat besar kepada baginda Nabi Muhammad SAW Melatih diri kita, melatih hati kita Agar supaya senantiasa bersolawat Karena diri kita ini, jiwa kita ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW Ingin bersanding dengan baginda Nabi Muhammad SAW Kalau menurut saya Kalau menurut pandangan saya sendiri ya guys ya Orang yang istilahnya senantiasa bersolawat Pasti itu sangat-sangat rindu dan sangat menginginkan Berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW Dan juga pastinya banyak syurah-syurah nabawiyah Ataupun kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau baca Sehingga apa? Sehingga kecintaannya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah Sehingga setiap harinya kita bersolawat Beda halnya dengan orang awam Beda halnya dengan seperti saya Beda halnya dengan ulama-ulama Mereka diamnya saja bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dekat dengan Allah SWT Sedangkan orang awam kita ini sibuk dengan dunia Semoga kita dijauhkan daripada hal-hal yang tidak disuka Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah SWT Dan juga kita dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa perbanyak syurawat Terutamanya di hari Jumat Nanti dibilang bid Oke terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton